Halo semuanya, dapat orderan apa kita hari ini? Hari ini kita bakal menghias kue lagi, jadi disini kita sama-sama belajar Aku bakal kasih tau tips dan trik yang aku punya untuk teman-teman semua bisa ikutin di rumah Oke, seperti biasa karena cake-nya dua layar, berarti kita isi dulu cake-nya dengan filling-nya Jangan lupa kita kasih pinggiran cake-nya ini supaya filling-nya gak keluar-keluar Dan juga untuk sebagai penempel antara cake-nya gitu ya, antara layar bawah dan layar atas itu Jadi supaya cake-nya gak goyang-goyang ketika kue-nya nanti set, itu seperti menempel gitu Terus kemudian aku akan crumb coat cake-nya, jadi disini juga kita kasih buttercream tipis dulu Supaya nanti kalau kita cover dengan buttercream berikutnya, remah-remah kue-nya itu gak ikut Jangan lupa nanti setelah kita crumb coat, kita masukin ke kulkas dulu kurang lebih 15-20 menit So guys, untuk pesan kali ini tema kue-nya itu ada bunga-bunganya Dan aku tuh gak punya tempat mawar gitu loh Jadi aku akan buat dari bekas tutup yang udah dipakai kayak gini Jadi kita bolongin dulu tengahnya, hmm keras juga ternyata Tapi kita bolongin terus, tapi jangan terlalu besar lubangnya Karena nanti akan kita masukkan tusukan gitu, supaya kita gampang memutar-mutar tutup ini Untuk membuat bunganya nanti Nah aku udah kasih tusukan disininya, untuk tangkengnya itu aku buat dari sumpit-sumpit kayu gitu Dan ini aku keluarin cake yang tadi sudah kita diamkan di kulkas selama kurang lebih 15-20 menit Nah kita akan mulai menghias cake-nya Nah sedikit tips dari aku buat teman-teman yang masih pemula dalam menghias cake Ya aku juga masih pemula dan aku belum bisa membuat atau melapisi buttercream Seperti orang-orang yang ahli itu Jadi aku mulai dari pinggiran cake-nya aja Jadi ini buat teman-teman yang pemula ini berguna banget Kita mulai dari pinggiran cake-nya teman-teman Nah setelah pinggirannya tadi kita berikan buttercream Sekarang kita tinggal haluskan menggunakan scraper Nah teman-teman bisa lihat buttercreamnya langsung haluskan Jadi kita haluskan terus buttercreamnya itu pinggirannya dulu sampai benar-benar rapi Nah ini pinggirannya sudah rapi Jadi kalau pinggirnya sudah rapi kayak gini Kita pindah ke bagian atasnya ya Kita kasih dulu buttercream di bagian atas cake-nya Dan setelah kita berikan buttercream di atasnya Baru kita haluskan lagi menggunakan scraper Pelan-pelan aja Nah dengan teknik ini teman-teman bisa lihat sendiri Cake-nya itu lebih cepat halus Tinggal kita rapikan Kita ratakan nanti buttercreamnya Terus tips dari aku juga Ketika kita menghaluskan buttercream itu Scrapernya jangan ditekan ya teman-teman Asal dia menyentuh buttercream untuk menghaluskan aja Jangan ditekan Oke ini buttercream aku udah jadi Udah rapi dan cake-nya siap untuk kita hias Dan ternyata disini pinggiran cake-nya bakal aku kasih Kayak scraper yang bergerigi-gerigi gitu loh Bagian atasnya tinggal kita kasih buttercream yang dicetak menggunakan spluit Spluit-nya bebas ya Nah ini untuk bagian spluit atasnya sudah jadi Kita akan lanjut lagi ke tahap selanjutnya Untuk cake ini aku juga menggunakan coklat lumen atau coklat leleh Nah tips dari aku Untuk kita yang menggunakan coklat siram di cake Jangan menggunakan coklat batang yang dilelehkan Tapi baiknya kita menggunakan coklat glas Kenapa? Karena itu lebih bagus untuk cake-nya Tidak cepat set dan rasanya juga lebih enak Oke disini aku bakal buat bunganya Bunga mawar ya Jadi kita menggunakan spluit kayak gini Nah kita akan menggunakan putaran mawar yang udah kita buat sendiri tadi Dan aku alasi dengan kertas roti Jadi teman-teman bisa perhatikan cara membuat mawarnya itu Kita buat dulu kuncupnya kecil seperti ini Terus kemudian tinggal kita semprotkan ya Buttercream dari spluitnya Dari bawah ke atas ya teman-teman Kita ulangi terus sampai kita rasa kelopak bunga mawarnya sudah cukup Nah ini dia bunganya sudah jadi Jadi kita akan tempelkan bunga ini ke cake-nya Jadi aku menggunakan gunting untuk memindahkan bunganya tadi dari putaran itu ke cake-nya Terima kasih telah menonton! Oke disini aku tambahin lagi bunganya dengan warna lain ya warna ungu Terus teman-teman juga perlu tahu Kalau aku disini juga belajar ngotodidak Sering-sering praktek Maka kita akan terbiasa dan akan lebih mahir untuk membuatnya Dan ini cake-nya sudah hampir jadi Kita tinggal tambahin sedikit daun-daun dan papan namanya Untuk cetakan daunnya aku tidak menggunakan spluit Tapi aku menggunakan parik segitiga yang ujungnya kita potong segitiga kayak gini Terus setelah itu kita komplikasikan daunnya ke cake-nya Nah ini aku juga sudah siapin papan coklat untuk menulis nama yang berulang tahun Teman-teman juga boleh perhatikan disini aku tidak pakai spluit Aku menggunakan plastik segitiga biasa Teknik menulis dengan menggunakan buttercream itu Kita harus pastikan kalau buttercreamnya itu benar-benar lembut dan tidak cepat putus-putus Terus juga lubang yang kita gunting di plastik segitiganya itu jangan terlalu besar Jadi kecil aja lubangnya tapi nanti untuk menulisnya kita akan tekan dia keluar pelan-pelan Sekarang aku tinggal tempelkan papan namanya ke cake-nya Oke ini dia tutorial membuat kek surhananya udah jadi Semoga tips dan trik yang aku berikan ke teman-teman bisa membantu ya Dukung terus channel ini dengan like, comment, share, and subscribe Thank you for watching See you, bye Bye